Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ya saya selalu ganteng-ganteng cantik-cantik harapan kehanda selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker di katua ini nah untuk tema kali ini tentang tanaman buah rambutan ya Nah disini akan sehingga akan membuat contoh tentang buah rambutan dan raksin serta daunnya ya untuk mantalah warna dan bentuk berada di komposisi ya jangan lupa lalu dipetikkan kliennya ya enggak paham enggak jelas kita menandakan di WA kan ya oke anak-anak langsung aja kita kerjakan dan berkunci boleh arti jumlah-jumlah sekamu sendiri enggak papa yang enggak paham bisa oke oke anak-anak ya Nah ini pelajaran apa maksud Anda ini contoh gambar kelas 1 2 3 ya dengan tema tanaman buah rambut nah ya masukkan buah rambutan pastikan ya kalau membuatnya mudah setelah lebih praktika pertama kita buat lingkaran besar satu bisa sekali lingkarannya tongeng nah ya setelah itu anda akan membuat satu lagi ya Nah karena akan membuat satu lagi dia ada di sini satu lagi ya setelah itu anda akan membuat rangkaiannya ya Nah dia dari sini ya satu dua dua ya ya hal ini nah ini agak pakai ini ternyata-ternyata-ternyata rambutan 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 8 6 7 8 8 8 9 9 9 9 125 5 5 6 7 8 8 9 9 3 Kalo lo 10 107 9 9 10 10 9 10 118 10 9 9 10 10 kita 10 yaitu 107 10. ya apa itu anda akan membuat daunnya ya ya gimana ya akan membuat daunnya disini satu-dua ya 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 di sini lagi Oke aku kan satu-dua-dua ya ya yuk terwarnakan pertama anda akan mewarnakan warna daun nah ini daunnya sedikit saja 3 garis 1 ini tampak dari depannya ya ini 12 Oh ini juga buah ah pambutannya kiranya aja warna hijau belah ya satu dibersihkan ya ini yang besarnya enggak usah ya warna lain nanti sekarang ke anda cari warna hijau yang lebih terang nah letakkan di depannya hijau gelap misalkan kembali setelah itu kita meletakkan hijau yang paling terang di depan cantuk-cambar bulat-bulat-bulat ya selesai sekarang anda kasih warna buahnya tanahnya kuning kalau perlu boleh kasih karena putih atau abu-abu keram apa-apa jika diperlukan nah setelah itu anda akan mewarnakan buah yang bisa ini sudah matang ya oknya dia warna itu merah 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 selamat menikmati 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 Hai satu karena akan membuat di sini ya Nah ini dia barisnya dua tiga dan nombor 2-nya hai hai ya garis-garisnya ya kalau sudah merupakan akan membentuk garis berdiri ya ah dari sini satu ya dua tiga ya dia berlawanan aku ya juga ya juga tidak sejajar-jajar juga boleh apa itu anda akan menambahkan sini boleh ya kami juga boleh ya di sini belakangnya boleh ini boleh lagi ya ini sampingnya masih tanda-tanda sejajar ya oke ini juga tidak sejajar sampai bawah ini juga tidak berbeda bentuknya oke ini salah satu belakang pokoknya ya terus karena akan membentuk beris daunnya ini karena kami makan warna hijau yang paling gelap ya di sini kanda akan menggunakan hijau gelap perhatikan satu nah dua garis tengah iya sekarang kasih garis-garis lagi ya ini juga ya pastikan baik-baik rambutnya anda kasih warna hijau nah ya dulu rambutnya 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 anda kasih warna hijau nah disini karena sudah banyak pakai warna hijau ya Nah karena sudah banyak pakai warna hijau nah sekarang anda mau pakai warna merah anda lepaskan di sini ya di atas rambut kuning karena nanti kalau tanggara lagi nggak ketahuan nggak kenyataan oke yang hijau ini sama atasnya warna hijau biar kelihatan ya kita akan mencobanya sini kita belajar ya anda kasih kembali warna hijau campur sedikit boleh nah setelah itu kita bersihkan semua ya Nah kalau mau menggunakan warna hitam boleh kita perlu ya oke anak-anak di sini karena jika perlu kamu boleh pakai warna hitam buat apa sih seperti anda menutup jaris pohonnya boleh coklat boleh hitam biar tampak lebih jelas ya 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 ini juga if saja kalau perlu ya 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 ini juga rantingnya kalau ditutupkan ya nah sekarang tanda aduk-aduk warna coklat coklat yang paling gila sini coklatnya ya tanda kebuntu hiasan kayu satu dua tiga ya kita ingat ceritanya boleh disini kan aku buat satu dua tiga ya oke anak-anak silahkan kamu mencoba ya tanda terlalu menjelaskan tentang warna dan bentuk-bentuk gambar ya untuk tema tanaman buah rambutan selamat mencoba dadah selamat menikmati